selamat menikmati tanaman hias yakni tanaman siri gading yang ini siri gading siri gading kalau yang ini siri brasil kemudian yang ini ya tentu kalau tanaman siri kita rimbun pasti tanamannya tampilannya cantik tampilannya sangat bagus nah kali ini kita akan berbagi informasi cara merimbungkan tanaman siri kita nah kita lihat penampilannya seperti ini tanaman siri ini seperti ini nah sudah ada sudah banyak akar anginnya tips yang pertama yakni kita lihat jika ada daun yang kering bisa kita hilangkan kita potong kita pangkas seperti ini selanjutnya kita akan memotong daun tangkai ya tangkai yang seperti ini sehingga nantinya bisa tumbuh cabang-cabang baru di tangkai-tangkai yang di atasnya jadi kita akan memotong bagian yang sudah ada akar anginnya ini akar anginnya jadi diperkirakan kita potong di bagian sini ini kita potong jadi ini kita potong ini sudah ada akar anginnya nah ini kita biarkan seminggu kemudian itu akan tumbuh cabang-cabang baru di bagian-bagian ini nah seperti yang ini ya coba kita lihat ya ini saya sudah pernah potong di bagian sini nah kita lihat di area-area tulang batangnya ini tangkainya kemudian tumbuh beberapa cabang nah kita lihat ini ini saya potong di sini kemudian tumbuh satu dua tiga tiga ini tiga jadi caranya kita potong seperti ini supaya membuat tanaman kita lebih rimbun tumbuh lagi tunas-tunas barunya seperti ini teman-teman seperti ini jadi dengan cara ini kita bisa memperimbun tanaman sirikadin kita nah kemudian seperti ini tanaman sirik berhasil juga terlihat sudah rimbun kemudian supaya ini juga bertambah rimbun kita mau potong di bagian yang ini ya supaya nanti bisa tumbuh juga di bagian-bagian batang yang seperti ini kita potong di bagian sini seperti ini jadi kita potong yang sudah ada akar anginnya ya seperti ini ya ini juga sudah pernah saya potong kemudian tumbuhlah tunas-tunas barunya seperti ini memanjang sudah panjang selanjutnya kita pindah ke tanaman ini ini sudah banyak jawang-jawangnya ya seperti ini saya juga kemarin sudah potong ini akhirnya tumbuhlah ini yang tunas baru ini ini saya potong jadi kita ambil juga yang ini kita potong supaya bisa lebih rimbun setelah pemotongan seperti ini ya kita perkirakan satu atau dua minggu kemudian tanaman kita sudah bisa tumbuh tunas baru ya sekian tips dari saya teman-teman jangan lupa subscribe komen dan like di channel saya terima kasih